Dan saudara yang juga jadi sorotan pagi hari ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan pengecekan sejumlah posko kesehatan yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Pengecekan sendiri dilakukan untuk mengetahui kondisi layanan posko kesehatan saat pelayanan Angkutan Nataru 2023. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan kunjungan ke sejumlah posko kesehatan yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Dalam kunjungan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan langsung melakukan pengecekan ke sejumlah posko layanan kesehatan. Dalam Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024, Kementerian Kesehatan menjagakan dan mengoptimalkan sebanyak 16.606 fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas 3.137 rumah sakit, 10.147 puskesmas, 51 kantor kesehatan pelabuhan, 10 lapkesmas regional, 352 PSC, 119 dan 2.909 pos pelayanan kesehatan yang tersebar di sejumlah stasiun, bandara, terminal, res area, pelabuhan hingga tempat keramaian lainnya. Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan juga menyediakan tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan sebanyak 25.782 yang terdiri atas 2.836 dokter, 10.292 perawat, 8.046 bidan, 330 nakkes terat, dan 4.278 nakkes lainnya. Dalam beberapa waktu terakhir, Kementerian Kesehatan juga mewaspadai adanya lonjakan kembali penularan COVID-19 sehingga seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru diimbau tetap disiplin merapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, dan menjaga jarak. Kita saat ini, sejak tanggal 18 Desember sampai 1986, kita menyampaikan adanya posko-posko kesehatan yang disebar baik dari Sumatera sampai di Jawa untuk memantau kesehatan dari para pemudik dan juga para driver. Intinya adalah agar kita bisa melihat bagaimana kalau ada sesuatu atau ada masalah kesehatan, kita bisa mengenduninya dengan baik. Bagaimana memberikan pelayanan, mencegah, yang jelas itu mencegah ya, tapi kalau pun terjadi kita tentu akan mempersiapkan segala sesuatunya seperti posko kesehatan, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini melibatkan semua dinas kesehatan juga, sampai ke Bukai Semasa, sampai ada KKP atau Kesehatan Tumpuan. Jadi semua itu terkolaborasi satu kesatuan. Nah, pusat krisis itu mengaktifkan juga dalam memberikan support kepada Direkturat Pelayanan Kesehatan. Kesiap siagaan sektor kesehatan pada masa libur Natal dan Tahun Baru ini diharapkan dapat memitigasi faktor risiko penyakit, potensi krisis kesehatan, kecelakaan lalu lintas, penyakit akibat perjalanan, keracunan makanan, serta potensi adanya kejadian luar biasa. Tim Liputan, Kompas TV